Ini adalah video tutorial cara penggunaan TSI Balometer Multifungsi model 8380 STA atau yang biasa dikenal dengan TSI Ecubalance Air Capture Hood model 8380 STA. Terima kasih telah menonton! Mikro manometer, Capture Hood Stand, Android Tablet dengan Lockdown Mobile App, 6 Support Pulse, 4 AA Rechargeable NIMH batteries, 2 Battery Holder, Multi Country AC Power Adapter, Pitot Prop, 2 Static Pressure Prop, Tubing, Next Trap, Swill X Flow Conditioner, Carrying Case dengan Roda, Downloading Software Locked.CH dengan USB Kabel, Sertifikat Kalibrasi. Setiap set TSI Balometer model 8380 STA terdiri dari instrumen, stand atau tripod, dan Android Tablet dengan dimensi ukuran dan berat sebalik berikut. Bahan eksterior meter dan base terbuat dari overmolded case, hood terbuat dari parasut, sedangkan stand tripod terbuat dari besi dan memiliki roda. Cara memasang hood, pasang 4 buah support pole pada bagian base, tarik atau angkat hood ke atas, lalu kaitkan support pole pada ujung hood. untuk menggunakan tripod atau CH stand, pasang roda pada masing-masing kaki tripod, langgarkan sekrup, dan kencangkan. pasang mounting bracket, pasang mounting bracket, pasang mounting bracket, letakkan bracket hood pada mounting bracket, dan kencangkan. Dengan menggunakan CH stand, TSI Balometer mampu mengukur hingga ketinggian 4,5 meter tanpa perlu menggunakan tangga. Untuk memberikan daya, buka penutup baterai, pastikan posisi baterai tidak terbalik. Masukkan baterai ke slot yang tersedia, pasang penutup baterai. Untuk menyalakan unit, tekan tombol on atau off. Pada home screen terdapat, primary parameter, secondary parameter, additional message, pressure to select it, battery indicator, activity area. untuk mengukur flow, koneksikan lockdap mobile apps ke micromanometer menggunakan bluetooth. Pada micromanometer, tekan menu, pilih bluetooth functions, pilih discoverability, pilih enable, enter, pada tablet, aktifkan bluetooth, pencarian perangkat, pilih perangkat yang ingin dihubungkan, masukkan kode pin, masukkan kode pin, klik ok. Jika mengukur flow pada diffuser model swirl atau twist, gunakan Swirl X Flow Conditioner. Satukan kedua bagian hingga berbentuk X. Letakkan Swirl X pada Base. Penting, jika flow yang diukur melebihi 500 ft³ per menit, atau 850 m³ per jam, gunakan fitur Flap Actuator dengan Back Pressure Compensation untuk memperhitungkan adanya efek perubahan aliran udara karena kehadiran Capture Hood, atau yang dikenal dengan Capture Hood Induce Back Pressure, dan memastikan hasil pengukuran akurat. Tekan menu, Pressure Tool, pilih Hood BP.com, Enter, Escape, Tekan Read, lalu ikuti protokol pengukuran BP.com. Untuk melakukan pengukuran, pasangkan mikro manometer ke Base. Letakkan Capture Hood pada CH Stand, Open Flap, Tekan Menu, Setting, Select Unit, Pilih Flow, Pilih Satuan, Enter. Tekan Escape 2x, Pilih Data Logging, Lock atau Display Mode, Pilih Manual atau Run Average, Enter. Tekan Escape untuk kembali ke Home. Pada Locked at Mobile Apps, pilih Remote Reader. Pilih Sample, Masukkan nama Sample, Klik Done. Atur posisi balometer pada diffuser atau grill yang ingin diukur. Tekan Read pada Locked at Mobile Apps. Tekan Save untuk menyimpan data hasil pengukuran. Untuk mengukur Differential Pressure, hubungkan selang tubing ke mikro manometer yang bertanda plus, jika berada di ruangan yang nilai tekanan udaranya lebih rendah. Tekan Menu, Pressure Tool, Pilih Pressure Only, Enter. Pilih Setting, Select Unit, Pressure, Tentukan Satuan, Enter, Tekan Escape dua kali, Pilih Data Loading, Lock atau Display Mode, Pilih Manual atau Single, Enter. Tekan Escape untuk kembali ke Home, Masukkan selang tubing ke ruangan yang ingin diukur. Untuk memulai pengukuran, tekan Read. Pengukuran akan selesai berdasarkan angka time constant yang ditentukan. Lalu klik Save. Untuk mengukur Static Pressure, hubungkan selang tubing ke mikro manometer yang bertanda plus, dan hubungkan juga ujung selang tubing ke Static Pressure Prop. Tekan Menu, Pressure Tool, Pilih Pressure Only, Tekan Enter. Pilih Setting, Select Unit, Pressure, Tentukan Satuan, Tekan Enter, Tekan Escape dua kali, Pilih Data Logging, Lock atau Display Mode, Pilih Manual atau Single, Pilih Manual atau Single, Enter. Tekan Escape untuk kembali ke Home, Masukkan Static Pressure Prop ke dalam ducting, Untuk memulai pengukuran, tekan Read. Pengukuran akan selesai berdasarkan angka time constant yang ditentukan. Lalu klik Save. Untuk mengukur flow pada ducting, Hubungkan dua selang tubing ke mikro manometer yang bertanda plus dan minus. Hubungkan masing-masing ujung selang tubing ke Pitot Prop, Bagian plus ke Total Pressure Port, dan Bagian minus ke Static Pressure Port. Tekan Menu, Pressure Tool, Pitot Tube, Enter. Pilih Flow Setup, Pitot Tube Flow Setting, Pilih Flow Type, Pilih Jenis Ducting, Enter Setting, Masukkan Panjang dan Lebar Ducting, Enter. Tekan Escape untuk kembali ke menu. Tekan Escape untuk kembali ke menu. Tekan Escape untuk kembali ke menu. Pilih Egg atas Standar Shareup, Temp Source, Pilih Enter Temp, Input Suhu Ducting, Enter, Enter, Escape. Pilih Setting, Select Unit, Flow, Pilih Satuan, Enter. Tekan Escape dua kali. Pilih Data Login, Pilih Data Login, Log atau Display Mode, Pilih Manual atau Single, Enter. Tekan Escape untuk kembali ke Home. Masukkan Pitot Tube ke Ducting yang akan diukur. Untuk memulai pengukuran, Tekan Rate. Pengukuran akan selesai berdasarkan angkatan konstan yang ditentukan. Klik Save. Untuk mengukur velocity, suhu, dan kelembapan, harus menggunakan optional prop model 966. Penting, mikro manometer harus dalam keadaan mati saat mengkoneksikan prop 966. Colok prop ke mikro manometer. Tekan tombol Power. Tekan Menu. Pilih Display Setup. Aktifkan Mode On pada Velocity. Temperature. Dan RH. Enter. Pilih Setting. Flag Unit. Pilih semua satuan yang diinginkan di bagian ini. Setelah selesai, tekan Enter. Tekan Escape dua kali. Pilih Data Logging. Log atau Display Mode. Pilih Manual atau Single. Enter. Tekan Escape untuk kembali ke Home. Prop dapat dipanjangkan dan dibengkokkan sesuai keperluan. Untuk memulai pengukuran, tekan Read. Pengukuran akan selesai berdasarkan angka time constant yang ditentukan. Lalu klik Save. Untuk mengubah time constant, tekan Menu. Setting. Time constant. Enter. Tekan Escape untuk kembali ke Home. Untuk melihat sampel, tekan Menu. Data Logging. View Data. View Samples. Tekan Escape untuk kembali ke Home. Untuk menghapus data, tekan Menu. Data Logging. Delete Data. Pilih Data yang ingin dihapus. Enter. Yes. Untuk mengunduh data, hubungkan mikro manometer ke laptop menggunakan kabel USB. Pilih Software LogDate CH. Klik Start Download. Masukkan nama file. Klik Save. Klik OK. Klik Exit. Untuk mencetak data, buka file data. Klik File. Pilih Print. Pilih jenis printer. Klik OK. Berikut tips perawatan agar balometer tetap awet dan tahan lama. Jauhkan benda tajam dari Fabric Mode dan berikan perhatian ekstra saat membersihkan Fabric Mode. Bersihkan mikro manometer dengan lap bebas serat dan IPA. Lakukan kalibrasi minimal 1 tahun sekali. Untuk kalibrasi dan service lainnya, hubungi kami melalui website atau nomor WhatsApp berikut. Untuk informasi selengkapnya, download user manual pada link di box deskripsi di bawah ini.